Ya pemirsa, akhirnya ranperda Kota Medan tentang pengolahan barang milik daerah disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kota Medan bersama dengan Kepala Daerah. Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri para anggota DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan Muhammad Bebi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Awliya Rahman, serta unsur Forkopimda Kota Medan, Senin sore diawali dengan penyampaian laporan panitia khusus oleh Diyatul Hayati. Kemudian rapat dilanjutkan dengan pembacaan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, di mana seluruh fraksi menerima dan menyetujui atas ranpeda Kota Medan tentang pengolahan barang milik daerah, dengan harapan seluruh barang dan aset milik Pemko Medan memiliki payung hukum, serta dapat terdata dan dikelola dengan optimal, efektif, dan efisien. Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, mengatakan dengan telah ditandatanganinya ranperda tentang pengolahan barang milik daerah, diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi Pemko Medan, untuk mengelola aset-aset yang dimiliki agar tidak berpindah tangan. Tadi dilanjutkan juga dengan paripurna perda tentang pengolahan barang milik daerah. Kita harapkan dengan adanya perda tentang pengolahan barang milik daerah itu, diharapkan aset-aset Pemko Medan itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga semua aset tercatat dengan baik. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bubi Afif Nasution, menyampaikan bahwa dengan telah disahkan nyaran perda tentang pengolahan barang milik daerah, nantinya diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum melalui tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik, sekaligus mendorong pengolahan barang milik daerah lebih optimal pada masa yang akan datang. Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan ruang lingkup ran perda cukup luas, terdiri dari 18 bab dan 588 pasal yang mengatur keseluruhan siklus pengolahan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan pelanggarannya, sampai dengan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah. Dari Medan, Said Ilham, INews, melaporkan.